Assalamualaikum, berjumpa lagi di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk teman-teman yang tanya bila sisinya hilang atau terletak dimana oke seperti ini, ini bila sisinya sedang tidak aktif atau belum diaktifkan nah bagaimana cara mengaktifkan bila sisi buat teman-teman yang masih belum menemukan lokasi dimana bila sisi itu berada oke kalian disini, buka saja pengaturan nah ini, jenpon saya ini masih MIUI 14 versi 0.6 belum HyperOS, kalau HyperOS belum saya, belum mencoba mungkin di video akan datang kalau saya sudah mendapatkan device yang baru, yang sudah HyperOS akan saya share oke, disini untuk mengaktifkan bila sisi kalian masuk saja ke menu setelan, kemudian kalian scroll ke setelan tambahan guys bila sisinya pindah ke setelan tambahan kemudian kalian cari di jendela mengambang nah disini ada yang namanya bila sisi bila sisi terletak di sebelah sini guys di bawah jendela mengambang nah untuk mengaktifkan, ini kalian cendang saja tampilkan saat bermain game saat muter video nah ini belum muncul, nah untuk memunculkannya kalian dekat selalu tampilkan nah ketika kita tidak tampilan ini, maka bila sisi muncul ketika kita bermain game atau memutar video saja kalian bisa memilih opsi tersebut nah disini saya memilih untuk menampilkan always atau selalu ditampilkan nah disini tempat bila sisinya dan ketika kita memutar video atau bermain game nah seperti ini, belasinya keluar oke, seperti itu caranya sangat mudah buat teman-teman yang belum menemukan lokasi belasisi kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua oke, masuk ke setelan dan disini ada cari di setelan kalian klik saja, kalian ketikan bila sisi nah, disini muncul yang namanya bila sisi nah disini keterangannya ada di keamanan oke, coba kita lihat bila sisi nah, langsung muncul ke tempatnya dan untuk menambahkan permainan atau aplikasi video supaya bila sisi muncul ketika digunakan nah, kalian pilih permainan oke, disini saya hanya menekan permainan Mobile Legends untuk ditampilkan bila sisi-nya untuk beberapa video, saya pilih ininya oke, kalian bisa menyettingnya sesuai keinginan Anda oke, mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati